Jemaah ingkang jemulia akan jenik Allah Niki wanten Request nih Request niku Permintaan Bilih kita Insyaallah Niku badi ngangkat Topik Sing wanten kaitan nih Kelawan Sholatul janazah Utawi Sholatul mayat Terus Ngaji yang dalam Wedalpuniko Kita mboten ngelajengakan Babakan wudu Insyaallah kita lajengakan Minggu ngarep Tapi saat ini Kita badi Bahas Salah setengah lipun permasalahan Sing wanten kaitan nih Kelawan Solatul janazah Utawi Solatul Mayat Tapi Sandaran kita Tasik nambil kitab Bulukul Maram Tasik nambil kitab Bulukul Maram Anangin Kitab sing jenengan Gadai Niku nambil kitab Niku nambil kitab Niku nambil kitab Sekaman jilid Tuhar Tuhar Tapi Pembahasan kita Niku secara khusus Wantan Teng Permasalahan Aina Yakumu al-imamu Minal mayat Nak tiang Ngelampai Solat jenazah Imam Atau posisi imam Niku Teng Bundi Jadi kita Badal bakal Bahas Permasalahan Seng khusus Menawi Kita Nyolati Solat mayat Atau Solat jenazah Posisi imam Teng Bundi Niki rin Mengkik Kita Lajengakan Posisi Sirai Mayat Teng sisi Kanan Teng sisi Nama Kewo Tapi Seng kita Bahas rin Ingin menikah Posisi Imam Posisi Napa Imam Imam Ngadiki Teng sisi Bundi Anikum Teng kitab Bulukul Maram Teng pembahasan Kitab Buljana Is Teng meriko Disebatake Hadis Ingin menikah Hadis Samurah Ibn Jundub Hadis ini Mutafakun Mutafakun Alih Niku Artasipun Diriwayatake Kalih Al-Imam Bukhari Al-Imam Muslim Niki Derajat Hadis Yang paling Tinggi Berarti Derajat Hadis Yang paling Tinggi Niku Nak Wonton Hadis Diriwayatake Kalih Al-Imam Bukhari Al-Imam Muslim Sa'abadan Niku Marawahul Bukhari Hadis Diriwayatake Imam Bukhari Terosak Bukhari Hadis Diriwayatake Kalih Imam Muslim Deterus Hadis Niki Jelah Suhae Jelah Suhae Lant Tingkatan Kesohi Hane Paling Tinggi Niku Sing Divasain Mutafakun Alih Mutafakun Alih Niku Di Hadis Disepakati Kalih Al-Imam Bukhari Dan Imam Muslim Hadis Sangking Samurah Ibn Jundub Sangking Sahabat Yang jeninya Samurah Ibn Jundub Lantin Cerita Akis Sangking Samurah Ibn Jundub Radiyallahu Anhu Kuala Dawuh Sapa Samurah Ibn Jundub Dawih Dispunti Pak Salaitu Salat Sapa Ing Sun Waro An Nabi Ing Dalam Gulini Nabi Berarti Samurah Ibn Jundub Nikun Nate Salat Gulini Nabi Maksudnya Itu Seperti Pak Maksudnya Piyamba Dados Mak Mum Imam Rasulullah Nabi Makanya Tengberiki Didawake Solaitu Solat Sapa Ing Sun Waro An Nabi Sallallahu Wale Wasallam Ing Dalam Gulini Nabi Sallallahu Wale Wasallam Alam Ra'atin Ing Atase Wong Waduk Ing Atase Swijini Wong Waduk Matat Kang Mati Sapa Im Ra'ah Fini Fasi Ha Ing Dalam Nif Fasi Im Ra'ah Pak Maksudnya Rasulullah Nyolati Jenazah Wong Waduk Berarti Jenazah Waduk 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 Jenazah Waduk Singmati Vini Fasi Naliko Nifas Pak Naliko Nifas 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 Dari Wong Waduk Niku Wonton Pintan Pak Wonton Tiga Wonton Tiga Tiga Sinomer Setumbal Damul Had Darah Nomor Had Had Niku Darah Sing Medal Min Rahimil Mar'ah Sangking Rahimil Waduk Waduk Taman Farjil Mar'ati Alas Sabil Sihah Duduk Nenak Piambake Masih Sehat Masih Subur Waduk Nenak Sihah 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 Berarti Orang Waduk Sihah 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 Duduk Nenak Piambake Tasik Nenak Pak Dalam Masa Produktif Masa Subur Sin Nomor Kalih Damul Istihaduh Getih Istihaduh Istihaduh Niku Getih Sing Medal Sangking Tiang Istri Ing Dalam Jabani Masahed Masa Nifas Masahed Masa Nifas Nifas Niku Sing Diwas Nani Istihaduh Maksudnya Gak Biasani Nak Hid Maksudnya Yang istri Sing Hid Nam Dino Atau Pitung Dino Niku Kebiasa Pak Tapi Terkadang Maksudnya Kejadian Misalnya Piambake Hid Biasani Nam Dino Atau Pitung Dino Kok Ketain Apa Tasik Bejal Terus Niku Dihukumi Geteh Istihaduh Tetep Melakoni Sholat Lan Poso Maksudnya Istihaduh Niku Kades Tuh Tuhir Suci 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 Nomor Tiga Dal Munifasin Geteh Medal Sangking Istri Jalaran Babaran Jalaran Apa Babaran Berarti Istri Ising Kapunduk Kapunduk Tuh Mereka 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 Babaran Pihar Mereka Mereka Meninggal Pak Mereka Risiko Mereka Tidak Lair Terus Mereka Menyebab Kematian Berarti Dijelaskan Mereka Mereka Mati Mereka Nifas Terus Rasulullah Nyolati Jenazah Niku Nyolati Jenazah Fakum Amang Jum Meneng Sapa Rasulullah Was Toha In Dalam Tengah Mereka Niku Berarti Hadis Samurai Benjudup Niki Dujuh Nubileh Posisi Imam Naliko Nyolati Jenazah Niku Teng Pundi Pak Teng 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 Tepati Teng Bundi Seperti Teng 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 Meskipun Mugwe Madhab Shafi Pak Maksud Teng 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 Arah Bokong Waduk Tapi Hadis Niku Was Toha Teng 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 Hadis Was Toha Nabi Nabi Ulamak Kadus Madhab Shafi Memahami Bilih Maksud Was Tuhan Niku Indah Ajizatil Mar'ah Sepadan Kaleh Bokongin Apa Wang Wedok Niku Niku Naku Mayati Wedok Niku Naku Mayati Wedok Dismundi Mayati Lanang Apa Posisi Imam Teng 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 Maksud Teng 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 Mayat Jenazah Bok Uta Bidu Bok Naku Bulul Mar'am Niki Bok Hadis Jelas Sake Posisi Imam Niku Namung Hadis Samurrah Ibn Jundup Hadis Samurrah Ibn Jundup Niku Namung Jelas Sake Jenazah Wong Wedok Jenazah Naku Pak Wedok Oleh Sebab Niku Pak Ulama Gada Pintan Pintan Pendapat Pak Gada Pintan Pintan Pendapat Wontan Seng Nyekeli Teng Hadis Samurrah Ibn Jundup Niki Bilih Jenazah Niku Lanang Taw Wedok Posisi Imam Sami Posisi Imam Napa Sami Berarti Sepadani Posisi Sepadan Kale Bokong Berada Imam Posisi Di Tengah Tengah Badani Napa Jenazah Sebagian Sebagian Ulama Berdasar Pada Hadis Samurrah Ibn Jundup Dan Ulama Ulama Lintun Ini pun Kita Sebut Pandangan Ulama Lintun Maka Kita Sampai Kesimpulan Munggui Imam Abu Hanifah Munggui Imam Abu Hanifah Maka Tetap Simpul Munggui Imam Abu Hanifah Jenazah Lanang Tawedok Niku Posisi Imam Indah Sodri Himah Sepadan Kale Dodone Kale Napa Dodone Berarti Mayete Lanang Tawedok Posisi Imam Sepadan Kale Dodone Napa Pak Mayete Niku Niku Munggui Imam Abu Hanifah Munggui Imam Malik Munggui Imam Malik Niku Sepadan Indah Rok Si Min Huma Sepadan Kale Napa Pak Sirai Mah Mayete Dua pendapat Niki Pak Pendapatnya Imam Abu Hanifah Kale Pendapatnya Imam Malik Secara Umum Dipraktik Nonton Indonesia Napa Boten 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 Dipraktik Napa Boten 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 Sing Umum Indonesia Apa Pak Nah Nak Jinazai Pesok Posisi Imam Napa Pak Di Tengah Tengah Sejajar Kale Napa Pak Bokong Napa Pak Jinazai Lan Napa Pak Sejajar Kale Kale Napa Kale Sirai Pak Kale Sirai Makanya Kitab Al-Bahja Al-Wardiyah Pak Niki Nadaman In dalam Fikih Shafi'i Pak Wa Maukifu'l Imami Inda Roksihi Wa'ajuzil Untha Panggian Imam Ini Nak Jenazai Lanang Sejajar Kalian Pak Sirai Nak Jenazai Wedok Sejajar Kalian Pak Bokong Posisi imam Berada di Tengah Tengah Ini Apa Pak Disimpul Lagi Pak Disimpul Lagi Padahal Hadis Mitor Hadis Samura Ibn Jundub Rasulullah Posisi Tengah Tengah Jenazah Tapi Hadis Ini Hadis Ini Dicekali Madab Shafi'i Hadis Abigolib Al-Hannad Tapi Kita Belugul Maram Hadis Ini Syahid Anas Ibni Malik Abigolib Al-Hannad Syahid Nyakseni Toningali Soboh Ingsun Anas Ibni Malik Anas Ibn Malik Salah Ala Janazati Rojulin Nalik Niku Nyolati Janazai Wang Lanang Pak Anas Ibn Malik Niku Berdiri Pak Sejajar Kalih Sirai Mayit Niki Janazain Apa Pak Janazain Apa Laki Laki Pak Tolanang Falam Marufi'at Utiyah Bijanazatim Ro'atin Nalik Niku Sa'b Dan Anas Ibn Malik Nyolati Janazai Laki Laki Pak Ditekan Janazah Mana Pak Nabi Jenis Kelam Ini Istri Tau W Fasol La Aleiha Terus Anas Ibn Malik Yang Salat Nyolati Janazah Anas Anas Jemaat In 10 Tengah Tengah Jenazah Tengah 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 ala ibn Ziyad al-Alawi ini adalah sahabat yang jenis ala ibn Ziyad al-Alawi falamma ro'akhtila faqiyamihi ala rojuli wal mar'ati nalika ala ibn Ziyad al-Alawi ini adalah yang dilakukan oleh Anas ibn Malik pia mba'i membedakan posisi berdirinya imam antara jenis ala ibn Ziyad al-Alawi ini ingin memastikan yang dilakukan oleh Anas ibn Malik makanya ala ibn Ziyad al-Alawi yang dilakukan oleh Anas ibn Malik ya Abu Hamzah Ayaa Gada Ayaa Gada Kana Rasulislam yaqunu minar rojuli haithukum tak apa koyok ngini Rasulullah nalikonya lah di jenazah laki-laki ngadek koyok singpan jenengan lakoni berarti hadis ini pak perbuatan disintun pak sahabat rasulullah pak sahabat Anas ibn Malik perbuatan sahabat ini saya tidak menghujjah asalnya asalnya betul kan yang hujah yang dalil ini tidak perbuatannya rasulullah, ucapannya rasulullah ketetapannya rasulullah yang di ucapkan sahabat terus dilakukan ini pak jadi dalil soalnya sahabat ini membuatkan maksum pak maksum ini namanya wang sing terbebas dari kesalahan atau dosa pak jenengi dalil pak ini sudah berasal sangking sohibul ismah pak wang sing dua ini ke mak berasal sangking sohibul ismah rasulullah tapi mergu Anas ibn Malik pak nyandarno apa sing dilakoni itu rasulullah berarti hadis ini ini sakit didamil dalil apa maksum pak sakit ini pak duduk yang dilakoni Anas ibn Malik ini berarti ijtihadi pia mbak berarti pendapatnya apa pia mbak anangin disandar atau rasulullah pak hadis ini ini pak diwastani hadis ini maukuf tapi dihukmil marfuk senajan hadis ini sumberi sangking sahabat tapi dihukumi kaya hadis yang berasal sangking rasulullah berarti sakit didamil apa pak hujah atau dalil berarti hadis samurah ibn junduk pak dan hadis Anas ibn Malik wantan pertentangan apa wantan pertentangan apa hadis samurah ibn junduk nalika rasulullah nyolati jenazah wang wedok yang mati krononifas pak posisinya itu mudi itu tengah-tengah hadis Anas ibn Malik pak nalika nyolati jenazah wang wedok posisinya itu mudi pak itu tengah tengah berarti bertentangan apa tapi hadis Anas ibn Malik menguai keterangan tambahan pak keterangan tambahan ini apa jelas tidak jenazah lanang posisi imam itu mudi sejajar kali sirai sejajar kali apa sirai berarti madhab madhab sesuai hadis itu wawas pak ini madhab madhab syafi'i pak madhab syafi'i madhab syafi'i bila jenazah jenazah lanang itu sejajar kali kepala jenazah itu di tengah tengah atau bokong pak tidak bisa diperdebatkan pak tengah tengah atau bokong itu tetap tengah tengah pandangan yang monten dasarnya apa pak yang jelas terus ini pak yang paling penting berarti tapi kita simpul lagi berarti kesimpulannya nak jenazah lanang posisi imam sejajar kali kepala nak jenazah itu tengah tengah jelas terus ini pak terus ini posisi sirai mayet posisi apa sirai mayet nak kita orang Indonesia kiblat kita tengah arah bunti pak tengah arah barat pak kilen serong saide ini tengah kilen tengah arah barat sing kanan sing kiri arah bunti pak nak kanan berarti sebelah utara nak kiri sebelah selatan terus saat ini nak jenazah lanang atau jenazah wedok pak posisi sirai mayet tengah mudi nak wedok tengah kanan berarti tengah utara nak lanang pak laki-laki laki-laki perempuan disebelah utara berarti sebelah kanan tetapi tetapi pendapat jenazah sampai tidak apa pak nak wedok tengah utara nak lanang tengah budi pak waktu jenazah sebelah selatan pak dasar dan ini ini alasannya ini pendapat yang lanang wedok di sebelah utara atau sebelah kanan dan dan yang jenazah pendapat nak wedok di sebelah kanan nak laki-laki di sebelah kiri dan ini sudah lele apa pak memang wanten pendapat pak waktu pendapat ini yang dilakukan masyarakat terus tapi masalah kan buat sepakat pak waktu pendapat nak jenazah wedok ini yang siseh kanan pak utara nak jenazah yang siseh kiri atau selatan ini apa soal posisi ini imam ini sejajar kepala nak jenazah laki-laki yang diletakkan sirai selatan pak supaya tubuh lebih banyak di sebelah kanan ini misalnya jenazah lanang pak ini ini silai posisi imam kan berarti badan mayat banyak banyak siseh kanan ini tidak alasannya tapi jenazah wedok mergo posisi imam itu yang putih pak di tengah-tengah yang di utara tapi ini hanya pertimbangan taklil mencoba mencari rasionalitas hukum ini taklili soalnya ada hadis yang bicara secara khusus saya diperhatikan berarti di dulukan yang sebelah kanan yang penting jasat mayat yang di tengah saya diperhatikan ini tapi pak pandangan berikutnya mayat disolati posisi sirai tetap sirai di sebelah kanan kanan kenapa pak soalnya mayat ini dihadapkan ke kiblat mayat di lebuk di kuburan posisi sirai di di sebelah utara laki-laki dan perempuan dibidak waktu di kuburan sama pak sama baik jenazah laki-laki maupun perempuan pandangan itu dalilah apa pak dalilah di kitab bulgul maram dalilah di kitab bulgul maram mungkin dengan tinggal lebih mbak hadis 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 berperempuan ditinggal mbak 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 soalnya kebiasaannya mbak 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 nanti kita berpengaruh, jadi kita berpengaruh, jadi kita berpengaruh, kita berpengaruh maka sahabat menjawab orang yang berpindut maka berpindut maka sahabat menjawab pilih istri maka nabi ini marah maka berpindut karena apa orangnya tidak menyebabkan? aku ini mereka menyebabkan kaya-kaya orang yang berpindut orang yang berpindut mereka menyebabkan semua orang tidak dikandani Nabi ini sering Pak Biasanya orang yang biasanya masjid berkontribusi dalam dakwah Ketika meninggal kok enggak dikasih tahu apa? Nabi Di antara alasannya sahabat Pak Sahabat wedi, ganggu, istirahatnya apa Pak? Nabi Soalnya keponduti di waktu malam hari Pak Ini Nabi Dawa dulu ini ala Qabriha Awakmu tandani itu tuntun aku di kuburannya Pak Akhirnya Nabi dituntun oleh ala sahabat di kuburannya Pak Fasullah Aleyha Yang dilakoni Nabi apa Pak? Lakoni sholat Pak Berarti hadis ini Pak Kita ambil kesimpulan Wangsing Kerinyolati sholat jenazah Pak Sakit nyolati mayat di kuburan Misalnya jenangan nyolati jenazah Sanak atau family Pak Soalnya aduh jenangan dugi mereka jenazahnya masih di Gawa di kuburan Saabat ini di kubur dengan apa Pak? Sakit Apa? Nyolati Kadus yang dilakoni apa? Nabi Terus ini Pak Sengganti hubungan ini kali topik kita Berarti nalikoniku Nabi nyolati apa Pak? Wangwedok yang biasa nyapu Masjid wis dikubur dikuburan Kuburan Posisi sirai dikubur dikuburan Pusisi sirai dikubur dikuburan Utara atau kanan Kadus ini Nalikon Nabi nyolati Wangwedok Ini Wangwedok Pak Wangwedok Sengganti apa? Tidak apa masjid Tenggriwayat lintun ini pun Pak Tenggriwayat Imam Bukhari Pak Niku Prawini Pak Niku sak Sak niku apa Pak? Ragu Ini singgara ini Rojulun Aswat Wanglanang Seng Irang Ini singgara ini Imro'atun Saudak Wangwedok Seng Irang Berarti Memberikan indikasi Pak Bisa laki-laki bisa Perempuan Posisi kepala Berarti ya tidak di Napa Pak? Bedakan Tetap di sebelah Napa? Kanan Nah niki pandangan Naka umumnya Pak Tengg Arab Saudi Niku tengg Sebelah Kanan Napa mboten Membedakan Antara Napa? Jenazah Lanang Jenazah Perempuan Dari ini Napa? Hadis Singkirita Nau Wang Singkir Biasa Nyapu Majid Nabawi Pak Nenek Singkara ini Niki Wange Lanang Nenek Singkara ini Wange Bedok Napi Nalingu Nabi Nyolati Tetap Posisi Kepalannya Di sebelah Kanan Nika Nika Kesimpulannya Nika Monggo Nak Wanten Pertanyaan Nika Tasik Nak Wanten Wadalah Monggo Pak Nak Wanten Pertanyaan Terima kasih Yang berarti jamaah perempuan Itu yang berbicara para umum perempuan atau laki-laki Itu seperti tadi apa yang disamakan oleh perempuan Tapi beberapa hari ini itu ada yang mempraktekkan Ketika semua jenazah itu Jenazahnya itu perempuan Kepalanya itu diusahkan di sebelah semata Itu bukan di sebelah utara Ketika mensolati jenazah perempuan Kepalanya itu dilepaskan di sebelah semata Oke Dan aku mau berapa apa pak? Hehehe Kalau aku mau berapa 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 berapa? Kita mau berapa yang berapa berapa? Ini istri ini Si rakyat itu berapa? Utara Ini laki-laki yang berapa? Di selatan Itu suatu pandangannya yang berapa 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 berapa? Diaarlah ini tubuh banyak di sebelah karena kadas kita bentuk soft ini kan diwipiti saking kanan, tapi nabi-nabi adalah dalil secara khusus seperti yang ada orang waduk, segera itu selatan ini nabi-nabi nyulayani nabi-nabi nabi-nabi di utara kecuali jenazahnya lanang tapi pun kita kaji mau bila hadis yang jelas tukang sapunin nabi nabi-nabi sholat tidak membedakan antara jenazah laki-laki dan perempuan, meskipun hadis ini kan ngebotin sore tapi yang ini membedakan punya landasan yang sore yang sore ekspertis itu jelas tapi kedekatan pemahaman tukang sapunin pasjid nabi ini meninggalkan tetap kepalanya di sebelah kanan ditambah dan percaya untuk nabi-nabi dari jelas yang tidak 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 Kepala jenazah baik laki-laki dan perempuan diperlakukan pada saat kita mengkubur Berarti kalau dikubur berarti di sebelah utara Ini kesimpulan kita pak Selajan kita ngertos pak Ini buatan wajib Tapi kan ijtihah, ijtihah itu kan kedah Didasarkan pada keilmuan Meskipun ada orang disolati jenazah kok misalnya posisi imamnya keliru pak Jenazahnya wedok tapi berdiri di sebelah kepala pak Misalnya dikubur gak perlu diduduk pak Maksudnya paham gak? Ini kan cuma hukumnya sunnah Tapi meskipun sunnah tetap kita kaji Kok misalnya kita menganggap misalnya yang sunnah gak perlu dikaji kan jadi masalah pak Meskipun tidak sampai wajib pak Karena tidak ada ulama yang bilang wajib Tapi perlu untuk kita nama kaji Pertanyaan malih, nama kita cukup pakai Cukup gak? Tapi jelas ya pak? Jadi kita simpul lagi pak Kita simpul lagi Posisi imam Naliko jenazah lanang Sejejah lelahnya apa pak? Kepala Posisi Imam Naliko jenazah wedok Di tengah-tengah pak Di tengah-tengah Hadisnya jelas Hadis Samurah ibn Jundup Dan hadis apa pak? Anas ibn Malik Niki hadisnya sedulia apa pak? Sohi Terus Posisi sirai mayat pak Dan ini Mboten-mboten hadis yang eksplisit pak Namun apa? Pemahaman Namun apa? Pemahaman Kita simpul lagi Saking hadis Yang nyerita hakema pak Yang wedok Yang tukang nyapu Masjid pak Yang tukang Yang tukang Rewayat Yang ngarani Niki walanang Yang ngarani Yang ngarani Yang wedok Naliko disolati Posisi kepala ini Berarti Sama Sama-sama Di sebelah Kanan Sama-sama Di sebelah Kanan Berarti kalau Kalau di Indonesia Di Utara Ini nganjirkan Pandangan Mayat Lanang Wadok Sirai Wadok Dibidak Dalil 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 Naliko Nyapi Nyolati Wong Sing Tukang Nyapu Masjid Itu jelas Ini Dalil Cukup Oke Ponggo Ini mungkin kan Di masalah yang kita Ini kan Tidak terbiasa Antara jenazah Laki-laki Atau Probleman Itu Kepalanya tetap Diletakkan di sebelah Kanan Misalnya nanti Di suatu Ketika Ada yang Dia Menggunakan Apa itu Tadi Mungkin Dia mendapat Apa Ilmu Baru Atau bagaimana Kita Satu Ketua Kepalai Di sini Saitu Kepalai Jenderajalanan Di sini Itu Sikap Kita Bagaimana Ini Baru Ada Sekali Kejadian Ini Belum Begitu Belum Terjadi Di Kita Suka Ini Jalami Bisa Sengah Sengah Jadi Bapak Bapak Ini Biar Biar Nanti Bisa Sengah 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 Bising Jelas Pak Kan Pun Kita Kaji Berarti Minimal Nak Jangan Seng Teng Jamaah Meriki Nama Udah Lili Nak Diletakkan Di Utara Berarti Tidak Dibidakan Mau Antara Jenazah Laki Laki Dan Perempuan Daili Hadis Sengah Lash Tukang Sapu Mas JT Nabi Niku Dalil Niku Pak Seng Membedakan Mau Pakai Dalil Tapi Dalil Taklili Dalil Rasional Litas Dalil Dalil Lebih Dekat Pada Nas Nas Niku Pada Tetek Hadis Meskipun Hadis Tidak Menjelaskan Secara Explicit Tapi Daripada Logika 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 Di Dipodok Membentuk Sof Membentuk Sof Berarti Dilakukan Sebelah Kanan Dulu Tapi Kalau Hadis Lebih Mendekati Meskipun Hadis Menjelaskan Hal Itu Secara Explicit Dan Lebih Kita Pilih Lebih Kita Pilih Paling Tidak Jemaah Merikir Berarti Nak Jenengan Ini Kok Dibetak Umumnya Tapi Dibetak Alasannya Mau Hadis Jelas Sake Tukang Sabun Kanjeng Nabi Mungkin Cekap Ini Oke Sikap Bukan Tersebut Tersebut Bagaimana Kita Maksudnya Perasaan Yang Dibetak Kita Membuat Teras Tersebut Tanya Sikap Bagaimana Sikap Kita Minimal Namanya Fikih Hila Tapi Minimal Yang Ngaji Ngaji Dulu Ini Sudah Kita Ilmui Tapi Kalau Pemahaman Kita Dipaksakan Wongkabe Tidak Nabi Itu Saja Pak Itu Saja Dulu Soalnya Yang Sikap Itu Ewah Pertimbangannya Banyak Tapi Minimal Sikap Sikap Ngajin Sikap Ngertos Yang Misalnya Dibetak Alasannya Mau Berarti Kalau Keluarga Mati Disolat Di Berarti Misalnya Dilampai Kados Ini Sesuai Kalian Pak Dalele Kan Kados Ini Pak Desebut Pak Nah Itu Pembahasannya Berikut Nanti Terlalu Panjang Waktunya Pun Telas Kita Cukup Pak Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh